Hingga penghujung tahun 2022, Indonesia telah menyuntikkan 450 juta dosis vaksin COVID-19 kepada masyarakat. Imun masyarakat terbentuk, pandemi kian terkendali. Pada tahun 2023, pemerintah tetap akan memitigasi COVID-19. Namun, pembangunan sektor kesehatan akan memperkuat fokus pada transformasi bidang kesehatan. Pilar pertama itu adalah kita ingin memperkuat primary care atau pelayanan dasar. Ini Puskesmash, Pusyandu, dan Pus2. Dan ternyata kita juga punya hampir 300 ribu Pusyandu. Ini ujung-ujung tomba kita. Kenapa kalau kita ingin memperkuat promotif preventif? Karena sebenarnya di dunia semuanya sudah menuju ke sana ya. Intinya kan kita ingin produktif. Kalau orang sudah sakit, pasti nggak produktif. Jadi kita lebih baik mencegah daripada kita sakit. Jadi program-program kita terus dorong. Terus masuk untuk stunting, kemudian untuk bayi sehat, kemudian untuk rumah sakit sendiri untuk memperbaiki kualitasnya, dan juga terutama untuk mendorong produksi dalam negeri. Untuk menciptakan SDM unggul, dua hal utama harus menjadi perhatian, yakni pendidikan dan kesehatan. Semakin tinggi pendidikan, SDM menjadi semakin inovatif. Semakin baik kesehatan, SDM menjadi semakin produktif. Sejalan dengan hal itu, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam APBN 2023. Jadi yang pertama tentunya Presiden itu sangat menekankan untuk meningkatkan kualitas SDM. Nah ini targetnya adalah SDM punggul dan berdaya saing. Nah bagaimana mencapai ini? Itu kalau kita lihat penjabarannya, dia akan ditempuh melalui dua bidang atau dua sektor. Sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Presiden Joko Widodo telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun anggaran 2023 kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah pada 1 Desember 2022. Nah ini yang kita harapkan sebenarnya ketika DIPA sudah diserahkan lebih awal, ya ayo segera, sehingga manfaat dari belanja APBN itu semakin cepat juga dirasakan oleh masyarakat. APBN 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat. Terima kasih telah menonton!